Para petani di desa Tunggul Pandeyan, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mulai menggarap sawah mereka untuk ditanami padi. Ini merupakan musim tanam ketiga bagi para petani, setelah sebelumnya sudah melakukan tanam padi dua kali sejak awal tahun 2024. Pada musim tanam ketiga ini, depit air irigasi di sawah mulai menyusut akibat mulai masuk musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, para petani membuat sumur bor di area persawahan dengan kedalaman 50 hingga 80 meter. Keberadaan sumur bor di area persawahan ini cukup membantu para petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Untuk melakukan proses awal tanam ketiga, para petani masih bisa menggunakan irigasi sungai dan untuk pengairan selanjutnya akan dibantu dari sumur bor hingga padi siap panen. Jika tidak terkena hama, biasanya pada musim tanam ketiga hasil panennya akan lebih bagus dibandingkan dengan musim tanam pertama dan kedua. Hal ini disebabkan karena panas matahari bisa maksimal dan irigasi tercukupi. Kedalaman rata-rata 80 meter pakai sibil. Jadi mandiri ya Pak ya? Kalau pertama ini minimal 1 hektare 7 ton, kalau kedua 6 ton, kalau ketiga 8 ton, kurang lebih. Karena airnya tidak kebanyakan, tidak kekurangan, terlalu pas. Untuk hasil panen per hektare rata-rata petani di desa Tunggul Pandean mampu menghasilkan 6 hingga 7 ton gabah pada musim tanam pertama dan kedua. Sedangkan di musim tanam ketiga, biasanya hasilnya akan naik mencapai 8 hingga 9 ton per hektare. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah